di video sebelumnya kita sudah membahas sedikit mengenai perhitungan GMD dan GMR perhitungan GMD dan GMR ini penting pada kasus konduktor komposit atau konduktor yang punya banyak serat nah ini adalah rumusan untuk GMD dan GMR untuk konduktor yang punya konfigurasi seperti gambar ini jadi ini adalah konduktor X yang punya N buah serat sedangkan yang ini adalah konduktor Y yang punya N buah serat nah untuk konduktor ini ini rumusan GMD dan GMR nya jadi untuk menghitung GMD nanti kita kalikan semua jarak-jarak serat antara konduktor ini kita kalikan semua kita pangkatkan dengan super M dikali N nah untuk GMR sama jadi kita kalikan semua jarak antar serat di konduktor di masing-masing konduktor seperti ini nah disini yang ini ini adalah GMR dari masing-masing serat di konduktor X jadi GMR seratnya itu sama dengan 0,7788 di konduktor X Rx nya itu radius dari masing-masing serat pada konduktor X sedangkan yang ini ini GMR dari masing-masing serat di konduktor Y itu sama dengan 0,7788 di konduktor Y Rx nya itu adalah radius serat dari konduktor Y nah jadi disini GMD itu sebetulnya merupakan jarak rata-rata antar konduktor X dan konduktor Y jarak rata-rata sedangkan GMR itu radius rata-rata dari konduktor X dan konduktor Y oke kita coba lihat contoh soal yang pertama ini konduktor X ada 3 buah serat serat 1 serat 2 serat 3 masing-masing punya radius 0,03 meter sama radiusnya konduktor Y itu punya 2 serat serat 1 aksen serat 2 aksen radius dari seratnya itu juga sama dua-duanya 0,04 meter nah ditanyakan GMD dan GMR nah untuk perhitungan GMD kita pakai rupus yang tadi jadi semua jarak serat antar konduktor ini kita kalikan jadi D1 1 aksen dikalikan dengan D1 2 aksen dikalikan dengan D21 21 aksen dikalikan dengan D22 aksen kemudian dikalikan lagi dengan D31 aksen D32 aksen dipangkatkan dengan seper 6 6 itu dari ini 3 kali 2 jumlah serat konduktor X dan jumlah serat konduktor Y nah ini GMD nya bisa kita hitung karena kalau kita lihat dari gambar itu jarak-jaraknya kita tahu misalkan D1 1 aksen ini kan jaraknya 4 meter dari sini ke sini 4 meter D1 2 aksen jaraknya 4,3 meter D2 1 aksen 3,5 D22 aksen 3,8 D31 aksen 2 meter D32 aksen 2,3 meter jadi ini bisa kita hitung nah kalau dihitung GMD nya ini sebesar 3,189 meter ini jarak rata-rata antar konduktor X dan konduktor Y kemudian GMR dari konduktor X nah ini jarak antar serat di konduktor ini kita kalikan semua jadi D11 dikalikan dengan D12 dikalikan dengan D13 dikalikan lagi dengan D21 D22 D23 dikalikan dengan D31 32 D23 nah D11 D22 D33 itu adalah GMR dari masing-masing serat sama dengan 0,77 kalau akan dikalikan dengan radiusnya 0,03 meter ini dikalikan semua dipangkatkan dengan seper 3 kuadrat seper 9 karena jumlah seratnya ini ada 3 nah ini juga bisa kita hitung GMR dari konduktor X karena jarak-jaraknya kita tahu nah ini kalau kita hitung GMR dari konduktor X 0,3128 meter ini GMR untuk konduktor X untuk konduktor Y sama jadi kita kalikan semua jarak serat di konduktor ini D1 aksen 1 aksen dikalikan dengan D1 aksen 2 aksen kemudian dikalikan lagi dengan D2 1 aksen D2 aksen 2 aksen nah D1 aksen 1 aksen dan D2 aksen 2 aksen itu adalah GMR dari serat 1 aksen dan 2 aksen jadi 0,7788 dikalikan dengan radiusnya 0,04 nah ini juga bisa dihitung GMRnya kalau dihitung dapat ini 0,096 dan 7 meter ini GMR untuk konduktor Y oke untuk contoh yang ini nah ini konduktor X punya 2 serat konduktor Y sama punya 2 serat radiusnya radius masing-masing serat di konduktor X sama 0,1 meter disini juga sama radiusnya 0,1 meter juga nah ini kalau kita hitung GMDnya jarak rata-rata antar konduktor ini itu sama dengan 9,99 atar GMDnya GMRnya sama ini GMR di konduktor X dan GMR konduktor Y itu sama karena konfigurasi konduktornya sama dan radiusnya sama jadi nanti GMRnya sama nah ini kalau dihitung GMR untuk konduktor X dan konduktor Y itu sama dengan 0,128 meter nah ini kalau kita lihat GMD ini hampir mendekati nilainya hampir mendekati 10 meter atau hampir mendekati jarak antar konduktornya nah dari sini bisa kita simpulkan bahwa untuk konduktor pilin konduktor pilin itu konduktor yang biasa digunakan di saluran transmisi nanti GMDnya itu gak perlu kita hitung itu bisa kita anggap sama dengan jarak antar konduktornya jadi untuk konduktor pilin GMDnya itu kita anggap sama dengan jarak antar konduktornya jadi gak perlu kita hitung yang perlu kita hitung hanya GMRnya nanti nah untuk yang ini kita diminta untuk menghitung GMR dari konduktor pilin dengan 7 serat seperti ini jadi ini serat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 radius seratnya itu sama dengan R sama semua radiusnya R ditanyakan GMRnya nah ini kita kalikan kita pakai rumus yang tadi kita kalikan jarak-jarak antar seratnya jadi D 1, 1 dikalikan dengan D1, 2, 3, 3, 4 D1, 5, D1, 6 D1, 7 dikalikan dengan D21, D22, D23 D24, D25, D26, D27 sampai ke serat yang terakhir D71, D72, D73, D74 sampai ke D77 nah ini kita kalikan semua kita pangkatkan dengan super 7 kuadrat atau super 49 nah ini juga bisa kita hitung karena jarak-jaraknya ini kan tahu kita D1, 1 itu sama dengan GMR dari serat 1 0,778 dikalikan dengan R D1, 2 yang ini itu sama dengan 2R D13 ini juga bisa kita hitung nah kalau kita masukkan jarak-jaraknya ini ke rupus GMR kita dapatkan ini ini GMR untuk konduktor ini yang punya 7 serat itu 2,1767 dikalian nah ini GMR untuk konduktor yang punya 7 serat nah kalau nanti jumlah seratnya beda kita gak bisa gunakan rupus ini ini hanya berlaku untuk konduktor 7 serat nah bagaimana kalau konduktornya lebih dari 7 misalkan 37 nah ini juga harus kita kalikan semua jarak-jaraknya jadi D1, 1 1, 2 1, 3 sampai 1 37 21, 22, 23 sampai 237 nah ini kita kalikan semua kita pakatkan dengan super 37 kuadrat nah ini kalau jumlah seratnya banyak perhitungannya cukup panjang nah tapi untungnya kita gak perlu menghitung GMR ini karena nilainya sudah ada di tabel jadi saya tunjukkan aja tabelnya tabel A1 dan A2 A1 untuk tembaga nanti A2 untuk aluminium ACSR nah ini di kolom yang ini ini GMR nya untuk 37 serat seperti ini untuk 19 serat ini ini GMR nya nah ini GMR ini dihitung pakai rumus yang tadi nah ini untuk tembaga untuk aluminium tabel A2 ini juga ada nilai GMR nya jadi nah jadi untuk GMD kita gak perlu hitung kita anggap sama dengan jalan antarkonduktor GMR juga gak perlu dihitung juga ada di tabel nah untuk yang ini ditanyakan GMR dari konduktor pilin dengan jumlah serat 7 masing-masing serat diameternya 0,1548 nah karena ini jumlah seratnya 7 jadi boleh kita pakai rumus yang tadi untuk menghitung GMR 2,1767 dikali R nah R nya untuk ini diketahui diameternya 0,1548 maka nanti R nya ini kita bagi 2 diameter kita bagi 2 atau dikalikan dengan setengah dapat ini ini radius nya diameter dikali 0,5 ini radius nya 0,0774 nah sehingga nanti GMR nya 2,1767 dikali dengan radius itu sama dengan 0,1685 inch kalau kita jadikan fit kita bagi 12 ini GMR nya 0,014 ini GMR untuk konduktor dengan jumlah serat 7 yang diameternya 0,1548 nah ini kalau kita bandingkan dengan tabel ini hasilnya sesuai jadi ini konduktornya tadi yang punya 7 serat ini GMR nya 0,014 0,4 fit jadi sesuai dengan hasil di tabel oke mungkin untuk video kali ini saya cukup sampai disini kita jumpa lagi di video yang berikutnya terima kasih terima kasih